Salman, saya namanya Om Baik. Kenapa bisa ada kostum Froggie Burger disini bagasi Mas Will? Apa jangan-jangan Mr. Froggie itu Mas Will ya? Bocoran luka cinta minggu 17 November 2024 malam ini, Salma menemukan baju Mr. Froggie. Lah lu, Salma pun bertanya kenapa hal itu bisa terjadi. William pun tercekat, tidak menduga, bingung harus jawab apa. Salma menemukan baju Mr. Froggie di bagasi mobil William. Apa jangan-jangan Mr. Froggie itu Mas Will ya? Episode semalam, kita benar-benar dihadapkan pada pilihan Salma, di mana Salma akhirnya disuruh William makan obat. Karena William lebih memilih untuk memegang rahasia dan tidak memberitahu Salma soal analisa dokter yang bilang bahwa Salma kemungkinan besar sulit punya anak. Tapi hal itu bukannya tidak mungkin ya, sulit. Tetapi dalam episode malam ini, dapat kita pastikan Salma pun bertemu suatu masalah lagi, ataupun suatu kebohongan William. Di mana Salma pun melihat baju ataupun kostum Mr. Froggie di bagasi mobil William. Tentu saja hal ini membuat Salma pun jadi bertanya-tanya, loh kok bisa kostumnya Mr. Froggie di mobil William? Apakah William itu adalah Mr. Froggie atau bagaimana? Tentu saja hal ini membuat Salma berhati-hati, karena dia tidak mau sampai William tahu bahwa dia menemukan baju Mr. Froggie. Nah, dalam episode malam ini, kita bisa juga melihat ya, bahwa Salma pun sepertinya tidak bisa bertanya langsung kepada William. Salma pun bilang kepada William bahwa apa yang terjadi soal Mr. Froggie dan Lilia. Tentu saja hal ini membuat Salma juga tidak berani berkata apa-apa secara langsung. Bahkan juga William pun juga tidak berani bicara soal yang sejujurnya kepada William Salma. William pun cuma bisa terdiam dan bilang akhirnya mengaku. Ya, William akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah Mr. Froggie. Waduh, hal ini bisa terjadi dan bikin Salma jadi curiga. Kenapa William sampai rela-relaan membela menjadi Mr. Froggie dan Lilia? Memang kan Lilia anaknya William kan bukan? Terus saja diberikan pertanyaan seperti itu. William pun jadi bingung ya. Pusing tujuh keliling dia harus menjawab seperti apa. Tetapi, dalam episode malam ini dapat kita pastikan, Salma pun tidak terlalu mendesak William untuk menjawab hal itu. William pun ternyata bilang bahwa dirinya adalah Mr. Froggie. Hanya bayangannya saja. William pun tahu jika dia sampai jujur, Salma pasti akan curiga. Sehingga William pun bilang bahwa itu adalah titipannya Andi. Ya, saat itu Andi tidak bawa mobil dan minta tolong taruh di bagasinya. Nanti dia akan ambil di kantor saat William ke kantor. Oh, rupanya seperti itu. Sehingga Salma pun akhirnya mulai percaya bahwa kecurigaannya bahwa William adalah Mr. Froggie itu salah. Karena sebenarnya yang menjadi Mr. Froggie adalah Andi. Sehingga dalam episode malam ini pun kecurigaan Salma tidak terbukti sekali lagi. Sementara itu dalam episode malam ini juga William pun membuktikan pada Salma bahwa dia benar-benar memegang janjinya tidak melakukan kekerasan lagi dan tidak meluapkan emosinya lagi. Sehingga dalam episode malam ini dapat kita pastikan akan ada adegan lanjutan lagi di mana William pun memberikan vitamin kepada Salma. Salma pun bilang bahwa dia sebenarnya tidak perlu makan vitamin ini. Karena Salma sudah mengecek bahwa vitamin ini untuk kesehatan janin dan gandungannya. Karena kan kata dokter tidak apa-apa. Tentu saja William pun memberi alasan kepada Salma bahwa ini kan untuk preventif, untuk pencegahan. Jika terjadi sesuatu kepada kandungan ataupun rahimnya Salma kan setidaknya vitamin-vitamin ini sudah memperkuat dan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Nah tentu saja dalam episode malam ini kita juga bisa melihat bahwa Salma akhirnya menjadi penuh pertanyaan kenapa dia harus terus minum vitamin ini sampai William pun memaksanya. Memaksanya bukan memaksa kasar ya tetapi memaksa halus. Dan William sampai memohon kepada Salma untuk terus makan vitamin ini demi masa depannya. Hal inilah yang membuat Salma pun jadi bingung masa depan apa maksudnya rupa-rupanya hal ini terjadi karena Salma pun juga yakin memang ada sesuatu yang salah dengan kandungan ataupun saat dia datang bulan. Dimana pada saat datang bulan dia merasa sakit sekali. Rupa-rupanya gejala-gejalanya dari situ. Sehingga Salma pun dalam episode malam ini tidak banyak berani protes atau berani komplain kepada William soal obat yang dia minum dan dianjurkan oleh William minum setiap hari. Hal inilah yang membuat Salma pun sadar bahwa William sangat memperhatikan. Sementara itu terlihat juga dalam episode malam ini Argo pun bisa makin nari datang ke pembukaan kafenya Salma. Ya kafenya Salma dibuka soft opening dan terlihat cukup meriah karena William pun berusaha membuat Salma senang dan bahagia. Apalagi ada menu-menu khusus dari restonya Salma yang benar-benar luar biasa. Wah ini benar-benar patut dibanggakan ya karena apapun yang Salma lakukan pastinya sukses deh. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari peran William yang ingin membantu Salma secara maksimal karena dia tidak mau Salma bersedih lagi. Nah dalam episode malam ini terlihat nih bahwa Salma pun sibuk sekali fokus banget sama pembukaan restonya. Sehingga William pun juga tidak mau kalah bantuin-bantuin Salma. Wah suami istri dalam episode malam ini benar-benar kompak banget ya ngurusin. Padahal ada masalah pribadi juga mereka tetapi mereka tidak terlalu memperdulikannya. Sehingga dalam episode malam ini acara soft vlog launching dari kafenya Salma pun berjalan sukses dan meriah. Itu saja saat Argo datang bersama Kinara Salma pun begitu bahagia tetapi kita bisa melihat ya sedikit terbersih. Kesedihan di wajah Salma saat melihat Argo dan Kinara saling gandengan tangan. Wah kenapa nih Salma kok jadi sedih sih? Harusnya kan biasa-biasa aja dong. Nah dalam episode malam ini adegan-adegan romantisnya juga banyak dan juga revealing-revealing dari twist-twistnya yang keren banget. Maka itu jangan sampai dilewatkan episode malam ini.